Pertanding di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, baik Indonesia maupun Vietnam, Vietnam sama-sama berambisi untuk menjadi juara pada Piala AFF U19 2022. Melihat persaingan pada babak penyesihan grup Dintena, menegaskan bahwa laga perdana merupakan ujian berat. Apalagi timnas U19 Indonesia dipimpin oleh Sinta Young, yang memiliki pengalaman selepas membawa timnas senior lolos ke Piala Asia 2023. Dintena mengakui persiapan timnas U19 Indonesia untuk menghadapi turnamen ini sangat baik. Squad timnas U19 Indonesia sangat bagus. Ada 4-5 pemain timnas U19 Indonesia yang luar biasa di posisi back tengah hingga geladang. Ujar Dintena Di posisi striker mereka memiliki Ronaldo, ada juga beberapa individu lainnya. Tutur Dintena Tak hanya itu kehadiran penonton juga diakui pelatih Vietnam U19 menyulitkan skuadnya. Metal Squad The Young Golden Star diketarkan oleh 75% dari kapasitas total stadion yaitu 30.000 penonton. Sementara bagi Sinta Young mengakui bahwa kehadiran supporter timnya langsung di stadion membuat mental para pemain semakin kuat. Pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin dengan adanya dukungan langsung dari Ultras Garuda dapat membawa hasil positif bagi skuadnya. Yang juga ingin meraih trofi kampiung Piala AFF U19 2022. Untuk itu mari terus dukung perjuangan skuad Garuda Nusantara. Meskipun bertekad untuk menjadi juara di Piala AFF U19 kali ini. Namun apapun hasilnya nanti yang pasti pengalaman dan kematangan permainan diperlukan untuk ajang yang lebih bergensi. Yakni untuk Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton!